Halo teman-teman, selamat datang di Minecraft Underground Lanjutan dari episode Minecraft Underground yang terakhir Episode berapa saya lupa? Bukan ini udah lanjut dari Minecraft yang kemarin Dan kita masih di bawah tanah Ini rencananya, tadinya saya mau bikin farm sugarcane panjang gitu ya Cuma pas saya tanam, kenapa tidak tumbuh-tumbuh? Apakah sugarcane palsu atau apa? Saya gak tau, pokoknya gak tumbuh Jadi saya pasang di atas Ini saya udah strip mining kanan-kiri, kanan-kiri Yoi, ini belum dilanjutin lagi Dan udah nemuin 3 lokasi diamond Jadi ntar kita buka bareng-bareng Buka bareng-bareng, maksudnya kita ambil bareng-bareng Biar kayak unboxing Unboxing HP Ini udah banyak banget kan? Yang didapetin banyak banget cobblestone-nya Bagaimana lagi? Oke, jadi sekarang kita ngambil diamond dulu Jadi sebenernya kalau kalian nambang gitu ya Paling cara yang paling umum orang-orang tuh Kalau nambang ya strip mining Jadi jarak 2 Bikin dulu jalur, dulu jalur 1 Baru kanan-kiri, kanan-kiri gitu kan Bikin jarak 2 nih Diamond pertama Baru lokasi diamond kedua Ada di... Pokoknya udah saya tandain deh Dua... Ada gak ya orang kalau misalnya main survival gitu Dari awal sampai akhir cuma pakai tools yang ini Yang wooden Itu legend gitu ya Nah asli ya Jadi toolsnya... Nah ini dia nih Masih wooden gitu Wooden pickaxe Aduh... Soalnya orang-orang biasanya kalau pakai wooden pickaxe di awal doang Buat ngambil batu terus dijadiin stone pickaxe gitu kan Apalagi sampai lawan ender dragon gitu ya Pakai wooden semua Waduh Ini baru The Legend of Minecraft Ada gak ya orang kayak gitu ya Bisa jadi konten itu siapa tau dia mau bikin Blunder dragon Pakai... Pickaxe... Pickaxe maksudnya pakai wooden tools Legend Apalagi gak di enchant lagi Aduh the best Ini dia lokasi yang ketiga tapi mana ya Oh ini dia di atas ternyata Kirin di mana Oke sip Dia lumayan lah 20 diamond Belum bisa bikin armor kayaknya Cuman kita udah bisa bikin tools yang lain-lain Cuman kayaknya saya simpen dulu Baru ntar kalau misalnya udah fix Kita butuhkan baru kita bikin Sementara pakai ini aja dulu Paling ntar kita lanjutin lagi strip miningnya Waduh kelewatan Oke Sip Jadi saya kalau masang torch itu di kanan temen-temen Jadi kalau misalnya nambang di kanan Jadi keliatan kalau misalnya strip mining kanan-kiri gini Kalau torchnya udah ada di kiri berarti Kita salah jalan Maksudnya kalau misalnya pas pulang gitu ya Ada di kiri tapi pas kita lihat ada di kanan Nah itu berarti salah jalan Apalagi itu lah pokoknya nih Ini kita bikin pancingan Jadi sekarang kita rencananya mau bikin AFK fishing Temen-temen Karena di Apa namanya Minecraft fishing ya Java Ini bisa AFK Kalau di bedrock saya gak tahu tuh bisa AFK apa enggak Kalau yang kemarin sih masih belum Kalau gak pakai auto clicker Nah kalau disini bisa Oke kita bikin kompas dulu Tes Karena saya belum pernah Pakai kompas sebelumnya Oke ke tempat spout Oke jadi ntar kalau kita berkelana Gampang gitu ya Sekalian saya mau nyari village nih Kita gak ketemu-temu nih village Village itu berguna untuk ngambil villager dia temen-temen Jadi kita butuh not block Terus kita butuh hopper Hopper yang di Stranger Things Ini joknya segmented ya Pasti ada yang gak tahu ya Oke jadi gini kita bikin hopper dulu Hopper box live Musuhnya flick Jadi kita pasang Lebih gak tahu lagi kalian pasti Udah pokoknya hopper Oke Terus Kita butuh ini Apa namanya Kan ini apa nih Kok trapdoor? Gue salah ya gini harusnya Lah ini slab ya Gimana sih Oh ini dia nih Apa namanya Pressure plate Oke saya sampe lupa Bagaimana cara bikinnya coba Oke Terus kita pasang ini ntar Fence Terus kita bikin Ini dulu Apa namanya Iron trapdoor Pokoknya kita butuh ini Baru Kita pasangin Ke chest Si hoppernya Simple sekali Oke Jadi butuhnya ini Kalau yang belum tahu Sekarang kita bikin Si IFK Fishingnya Cuman nih Butuh ke atas Aduh gelap lagi Kita tidur aja dulu ya Kita bikin disini aja Waduh ada creeper lagi Soalnya tuh Kalau IFK Fishing Si airnya itu Mesti kena udara gitu Mesti Ya ampun Meleduk deh Ya udah terserah dah Meleduk deh Cepet Nah Aduh makin-makin emang creeper nih Ya mau bagaimana lagi Namanya juga Namanya juga creeper Waduh udah lama Waduh Jadi tadi saya ngomong apa lagi Mesti ada yang kena ini Kena cahaya gitu maksudnya Mesti ada yang langsung tembus gitu Jadi kalau gak pake Glass Ya kita bikinnya di atas aja begini Oke Nah ini saya gak tau yang Butuh kena glass Yang bagian mananya Si IFK Fishingnya nih ya Jadi kayak gini Oke Nah jadi ini biar Airnya turun ke bawah Makanya dibikin gini ya Jadi kita pasang di Sini Note blocknya Baru Kita pasang si Trap door Eh trap door apa namanya Pressure plate nya di atas sini Baru trap door nya di Pas di Depan block Atasnya note block Gini maksudnya Jadi kita pasang dulu gini Ini sebenernya mau pasang block Gak apa-apa Jadi gunanya Biar si note blocknya Gak ada bunyinya gitu ya Tapi kadang-kadang Ada block yang bikin Bunyinya malah Kemana-mana Gitu loh pokoknya Nah udah jadi nih Tinggal kasih air doang Nah saya gak tau nih Berguna apa enggak nih Eh berguna Berhasil apa enggak Kalau berguna sih udah pasti Buat ngambil Dapet XP Dapet Enchantment Oke Ini kenapa kita maju-maju Oke Tinggal klik kanan F3T ya Jadi kita Tinggal pencet F3T Ini kalau di Ini ya kalau di java ya Jadi buat Reload resource pack Nah Nah iya Sudah berhasil ya Nah ya buka PC Oke Ini kita tunggu dulu Berhasil apa enggak nih Jangan-jangan gak dapet ikan Malah dapet Apa coba Boleh dapet seal lagi Jangan nih Masa dapet seal Mana ikannya Aduh Nah itu udah ada bunyinya Oke Ikan pertama Itu udah ada apa Kita cek dulu aja ya Oke bener Berarti udah fix Tinggal kita rapiin dikit aja nih Tempatnya nih Kita rapiin dikit Biar agak Bagusan dikit Mari kita lihat Hasil akhir Dari AFK fishing Yang paling keren sedunia Apa coba ini Ini yang penting Ada tempatnya doang nih Biar gak diserang monster Temen-temen Soalnya kadang-kadang kan Ntar kalau misalnya kita AFK kan Kadang-kadang kan bisa malem Waduh Saya lupa Belum nyelesain itunya Seaglassnya jadi kurang Jadi kita ngambil dulu Di pasir sebelah sini Ini lumayan banyak Gara-gara Memang padang gurun Padang pasir maksudnya Oke Sip Oh kita bisa pake ini Nah ini dia Cara paling ampuh Buat Nyalin pasir Paket Kalo yang Buat Apa namanya Ngeringin ocean monument Tapi sekarang kayaknya Bisa bikin Guardian farm Gak usah dikeringin Ocean monumentnya ya Waduh Bagus sekali Gara pekerjaan yang paling bikin Loh Loh Kita liat dulu Ini jangan-jangan tempat yang pertama lagi Oh ya bener Ternyata disini Ya ampun Aduh Ini saya gak tau Jalannya kesini lagi Liat mana Coba Aduh Saking bercabang-cabang Ini dia rafin di bawah Ya biarin aja deh Tempat ini kita udah Ketemu tempat baru Cerita gak jauh ya Emang harusnya gak jauh sih Ya soalnya Kita ngegalinya ke bawah-bawah doang Ya begitulah Di bawah ternyata Mineshaft semua isinya Bagaimana lagi Ya ampun Yang penting kita udah Ketemu tempat yang Begininya deh Apa namanya Yang lumayan Oke Ternyata tidak bisa Skill parkurnya Masih kurang Perlu bimbingan lagi Bimbingan belajar Jadi sekarang kita Ngeringin Eh ngeringin jadinya Ngebakar si sennya dulu Biar jadi Glass Baru nih Kita kasih glass aja Semua saya gak tau Di bagian mana yang ini ya Kalau yang dulu sih Bagian airnya doang Cuman ini kan Airnya disitu Cuman Ya gak tau deh Kita pasang aja semuanya Pake glass ya Daripada Salah Bagian atasnya doang Jadi dia tuh harus Ngeliat Cahaya gitu Saya juga gak ngerti Kenapa begitu ya Apa hubungannya Ngeliat cahaya di atas Bisa dapet ikan Aduh Yang paling besi Jep nih yang bikin ya Si Not sekarang Malah bikin game baru dia Gak tau bikin game apa Aduh Kita bikin dulu si Glassnya Yang penting Ada glass Sip Oke Full aja Gak usah glass pen Biar Ya biar full kotak Oke sekarang kita tes dulu AFK Jadi saya tinggal aja dulu ya Kita liat hasilnya Seperti apa nanti Kita AFK dulu Ya Lumayan lah Saya tinggal beberapa Lama dulu Oke berhasil Ternyata Dapet Powerfish Oke tinggal AFK ya Kita liat ntar hasilnya Ini kenapa maju-maju deh Kita liat hasilnya Seperti apa nanti Ini pasti ancur nih Berarti ntar bikin yang banyak nih Berarti ya Dan ntar sambil diliatin deh deh Yang penting AFK dulu aja Oke Dan sekarang kondisinya sedang hujan Semoga aja yang gak banjir Dan ini hasil dari 8 pancingan biasa Meskipun pas saya liat Pas saya lagi AFK Saya tinggal Pas saya liat Ternyata pancingannya udah abis Jadi harus dibolak-balik bikin lagi Ya pokoknya ini 8 aja Saya lupa deh pokoknya Berapa lama nih Sekalian bolak-balik Ini dapet mending Lumayan ntar bisa dipake Jadi anaknya kalo AFK Bisa dapet buku-buku begini Terus kita bisa dapet Eh ini bukunya ntar aja deh Yang penting kita Bakar ikan dulu Jadi kita dapet ikan Terus dapet Macem-macem lah Dapet sedel Terus dapet Yang penting dapet ini ya Bisa dapet pancingan yang Jauh lebih bagus lagi Cuman ya Udah abis gitu maksudnya Udah apa namanya Udah hancur Jadi ntar bisa dibenerin Kalo misalnya dia punya Enchantment mending Ntar kita coba aja ya Oke Sekarang saatnya kita Membakar ikan Untuk persediaan makanan Jadi sebenernya AFK tuh Banyak gunanya Cuman Itu kontroversi Karena Banyak orang yang Di server Gak mau ada AFK Gara-gara Ada yang bilang Terlalu mudah Jadinya Buat dapet Barang-barang Enchantment Cuman disini Mas saya Masa bodoh ya Yang penting Kita bisa pake Pokoknya selama ada glitch Ya kita gunakan Sekarang kita bikin Armor nya dulu Karena rencananya Kita mau Ngerit Ngerit Maksudnya Nyari village Nyari village Buat liat si Ada si Villager nya Sama liat village Village baru Kita liat di sekitar sini Jauh apa engga Buat bikin Farm-farm yang lain Ini apalagi yang kurang ya Kita pasang aja dulu Saya lupa nih yang kurang Apa nih Oh celana nya Malah gak pake celana Oh ini untung ada Ini Udah ada skin ya Kalau gak pake celana Oke Kayaknya udah fix Peralatan Ini kenapa Pake armor Karena saya takut Ntar tiba-tiba di red Gara-gara ini kan Yang baru ya Yang baru kan Kita bawa Torch yang lumayan banyak aja ya Buat nandain Ini kan apa namanya Minecraft yang baru kan Ada pillager ya Si pillager nya ini Kadang-kadang bikin rugi Takutnya ntar Pas lagi kita nyampe desa Udah diserang lagi Udah di red Masa kita kabur Kesian ntar si pillager Pula abis Aduh Maka nih pake armor Diasa adanya aja dulu Pake iron Udah pake iron lah Gak apa-apa Oke Kayaknya udah Eh ini ada disini Oke Tinggal kita bikin Torch Sip Kayaknya udah fix Kita tinggal nyari Village Kita tambahin dulu Di sebelah sini Oke Biar gak lupa Sip Baru kita sekarang Naik ke atas gunung nih Biar bisa keliatan Di sebelah sana Ada apa Kita maju Ke depan aja Kelurus kesini Ini sebenernya Waduh ini kenapa gak glitch Oh bukan Kira ini gak glitch ini Oh ini Apa Coba begini Generate ya Ini bener-bener Random Ter-random Coba apa Coba itu Ada kayak Aduh Ya aneh lah pokoknya Namanya juga Minecraft Ini apa coba tuh kan Banyak ada dirt di atas Di dunia sayang lama Juga ada sih Iya gini lah pokoknya Oke Waduh ini ke bawah Nah ini adalah Apa namanya Kenapa kita harus Mawa ember Selain untuk Mendinginkan lava Kita juga bisa turun Dari atas Menuju ke bawah Tanpa terluka Jadi tinggal Taruh air dulu disini Jangan lupa diambil lagi Airnya nih ya Jadi pas di blok Langsung ambil lagi Turun ke bawah Kita tidak akan Merasa sakit Nah gini Jadi lebih aman Dan dia juga Ngancurin ini ya Ngancurin kayak Crops gitu ya Maksudnya kayak Hasil tanaman kalian Kalau kalian tanem Nah ini kan Malah dapet Biji-bijian gitu Kita nyoba ke depan aja nih Waduh desert lagi Di depan Aduh Dimana-mana Kenapa pasir Kita menemukan Desa Akasia Yang dijaga sama Mas Creeper Di tengah-tengah Ini Apa namanya Padanggurun Ya kayaknya kita Coba kesana dulu ya Kita lihat yang penting Ada si desanya Ya meleduk-meleduk Silahkan Silahkan anda meleduk Yang penting Ntar jangan di Bangunan yang saya bikin Kesana ada zombie Apa ini Coba ngeliat kesana ya Aduh Kayaknya dia lagi stress Oh ini Akasia nih Akasia bium Apa namanya Savana Kenapa Akasia bium Gara-gara pohonnya Akasia ya Wah Kita ketemu desa Oke Kita lihat dulu Ada apa disini Ada airan golem Oh ini lagi Oh dia lagi mikir Oh ternyata Desanya kebanjiran Desanya kebanjiran Gara-gara ada Kebocoran air Tenang pak Akan saya beresin nih Jadi kita Selain Apa namanya Ntar ngambil villagernya Kita ini dulu Apa namanya Berguna untuk lingkungan Salah satunya adalah dengan Memblok air yang ada di atas ini Oke Wah masih Meluncur Kayaknya kita masih ke atas dulu Kita ngebantuin villager nih Jangan salah Ini adalah Bakti sosial ya Aduh Bukan berarti sosial Berarti sosial Mau ngasih sesuatu Ini mah kita Yang penting nolongin lah Nolongin ceritanya Waduh ini malah makin kemana-mana Waduh ini mohon maaf nih Kropnya ya Ini kropnya siapa lagi Ya gitu lah pokoknya Oke sekarang udah aman Dia malah kabur coba Aduh Sudah villager Villager yang sangat Wah disini ada rumah Ada apa disini Oh ada Ini kenapa Nembus gini ya Oke kita Ngambil brewing stand Gara-gara ada disini Dan kayaknya gak ada yang punya Kita ambil aja Oke Sip Oke gak ada villager disini Wah ini ada lagi disini Oh kalau ini kayaknya air terjun nih Sengaja nih ya Oke kita turun pelan-pelan Oke Sini ada apa nih Wah ada sedul Kita ambil aja sedulnya Oke Sip Kayaknya udah fix Disini pokoknya ada desa Desa Akasia Eh desa Savana Atau desa apalah itu pokoknya Sekarang kita balik dulu ke markas Oke kita tandain Oke kita tandain Kayaknya kita ngikutin kompas ini ya Kita ngetes nih Soalnya saya jarang pake kompas Kita coba aja ya Tapi kenapa ngaranya kesana ya Apa emang rumahnya disana mungkin Oke kita coba aja deh pokoknya Kita ikutin kompasnya Kayaknya saya muter-muter jalan nih Makanya gak jelas Waduh Kita menemukan domba-domba Paling males tuh kalo awal-awal Susah nyari domba Tapi kalo kalian susah nyari domba Bunuh aja ini Spider ya Karena kalo Sembilan string Itu jadi satu wall Gitu Buat yang bermain Kalian udah jago-jago Apalah saya cuman Ini Percikan Enderman Ada kuda Pas banget ya Waduh ada kuda Jadi kita bisa langsung pake sedul Jadi lebih cepet Kayak naik ojek online Wah Kudanya ada yang kecil juga Kita coba dulu disini Apakah kudanya Waduh kok gak mau Oh ini gara-gara pedang mungkin ya Aduh Ini kita Aduh bagaimana caranya nih Bisa ada yang diilangin dulu Oke Nah Kita menjenakan kuda Tapi kayaknya kudanya gak mau tuh liat Geleng geleng Aku tidak mau Aku tidak mau Aku tidak mau Wakin wakin ini kudanya Kita coba yang ini dulu deh Ini kok gak ada yang mau ya Oh yang ini mau nih kayaknya nih Oke Oke Oh tapi kok lama Oh ternyata dia masih geleng-geleng Aduh ini bagaimana caranya coba Aduh Kok susah ya Akhirnya setelah Sampai gelap coba Gue tindiin kuda doang Aduh Makin-makin parah Parah ya bang Kita coba ngikutin kompas lagi Yang penting udah dapet satu Kita coba kesana nih Ini bener gak ya Nyasar lagi Jangan ngikutin kompas Teman-teman Karena lihat tuh Kemana coba Kompas malah kemana coba Harusnya kan kita tidur ya Habis tidur kan harusnya Balik ke tempat tidur nih Malah Kespaun awal Apa kemana Coba kompas yang bikin rugi apa Untuk ketemu ini Apa namanya Extreme Hills Ketahuan kita pasti disini Oke Sekarang saatnya Kamu disini dulu Kita Yah Loh Aduh Ini kenapa Lagi gak glitch coba Kudanya hilang Bersama sedel Waduh ada creeper lagi Sedelnya jarang-jarang Enggak sih ada di tempat pancingan Masih banyak Cuma diantar Nyari lagi berarti Aduh Yapa bagaimana lagi Bada bentar kayak ojek online ya Langsung menghilang coba Hehehe Langsung balik lagi Aduh abis diantar Memingin rugi ya Yang kudanya Yapa bagaimana lagi Apa gak glitch ya Cuma kemana coba Apa mungkin ke bawah Iya gak tau deh Tuh lihat tuh kan Kompasnya malah kemana coba Ya pokoknya kita tidur dulu Karena sudah malam Ikannya masih proses memasak Kayaknya gak keren dulu Makanya gak kelar Jadinya Ya gak tau deh Ya begitulah pokoknya Tidur aja dulu Kita sekarang Manen sugarcane Ini masih berantakan Gara-gara saya nanamnya Ngasal aja Yang penting ada ini ya Ada airnya Dan bisa ditanam Kita tanam aja dulu Saya emang kayak gini nih Kalau awal-awal survival Selalu menanam Sugarcane Karena ntar Buat bikin ini nih Buat bikin buku Dan kalau buat nukerin ke villager Juga jadi gampang kan Soalnya kan Kalau kita bikin trading hall Atau villager Apa maksudnya Buat trader gitu ya Tempat buat trading villager Kan biasanya Yang kita pake cuman yang Librarian Nah dia biasanya nukerin Kertas doang Makanya kita kumpulin Oke Yang penting udah fix Dan ini Kudanya balik lagi ternyata temen-temen Jadi ternyata ada glitch Yang bikin dia Apa namanya Kalau kita turun dari kuda Si kudanya kadang-kadang menghilang Jadi mesti keluar dulu Terus masuk lagi Yang bikin rugi nih Minecraft yang baru ya Padahal udah stable Maksudnya udah yang paling Maksudnya ntar ada update baru lagi Di 1.15 Ini udah yang paling akhir Aduh Tapi masih bikin rugi Jadi kita mesti nyari ini nih Mesti nyari wall Buat naik turunnya biar gampang Kita nyari domba berarti Saatnya mencari domba Wah itu ada domba di atas itu Gak keliatan ternyata ada domba Anda ternyata Ini Wah Loh Waduh Ini kenapa ada Hah Ini ngeret apa gimana ya Waduh ini kok aneh Ya ya pokoknya Biarin aja Kenapa ada pillager muncul Coba disamping Coba Tapi dia gak nyerang Apakah gara-gara dia Ada di atas Dia takut turun Siapa suruh Ngespawnnya di atas Gimana kita ngambil domba dulu Yang penting kita mau bikin Karpet Buat taruh di atas Si Fansnya Biar bisa Naik turun gampang Oke Udah fix Satu lagi ya Tapi disini kayaknya gak ada Tidak ada apa-apa Oh bikin dua bisa Gini doang kan Nah iya Saya lupa Oke Sekarang kita bikin Karpet Apa kita lawan aja Si pillager ya Saya takut nih masih Tuh Masih ada dia Aduh Masih Ya kayaknya bisa ini sih Ya seanggainya Kalau tewas Gak jauh-jauh dari Base lah ya Daripada di desa Aduh Ini juga kayaknya Gak terlalu Banyak bareng-bareng Yang penting Ya lumayan penting sih Soalnya masih awal-awal Buat hemat bahan nih Aduh Nah gini kan Jadi kita bisa naik turun Oke kayaknya kita bikin Shield aja apa ya Kita bikin Si shieldnya dulu Sebenernya saya Males pake shield Gara-gara nih Ini nih Dia nutupin ini Yang nutupin pandangannya tuh Lumayan gak enak Buat diliat gitu Makanya Ya gitu Tapi gara-gara Saya takut Ngelawan plagier Jadinya pake Dini shieldnya Sekarang saatnya kita Quirgy melawan Villager Kita dari atas aja langsung Ambush Serangan tiba-tiba Oke 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 Sip Oke Mana lagi temennya Wah ada temennya disana Wah temennya Waduh Dia nembak Oke Kita turun ke bawah Pelan-pelan Villager Makin-makin ya Oke Sip Oh Loh Despawnnya Kenapa jadi Tengkorok Eh tengkorok apa Kenapa jadi skeleton Loh kenapa anda menjadi skeleton Hah Kemana temen-temen Apa di atas ya Apa jadinya masuk base saya lagi Loh kemana coba Lama ya ditinggal satu coba Tadinya kan banyak ini Gak ada Dimana-mana Kayaknya despawn deh Soalnya di bawah sini juga gak ada Lama ya pindah kesitu coba Di dalam jurang Di belakang Bukit Ya gak tau lah Kayaknya dia spawn deh Itu aneh kenapa villagernya Eh villager sih Villagernya dateng mulu ya Apa mungkin ini deket Villager outpost Aduh Dateng mulu Orang datengnya Baru sekali Iya gitu deh Kirain dirate Aduh Kalau dirate Makin-makin Tapi gak ada desa disini Apa gara-gara kita bikin pintu Ya gak mungkin ya Ya gitu loh pokoknya Yang penting mereka Menghilang entah kemana Yaitulah dia Pengalaman pertama Melawan villager Oke kayaknya Kita sudah dulu Sampai disini Untuk episode kali ini Yang penting udah bikin AFK fishing Ntar saya AFK dulu Sampai dapet yang Lebih bagus lagi Perlatan-perlatannya Sampai jumpa di episode selanjutnya Terima kasih Jangan lupa untuk like Share dan juga comment Sobsal Then bye